Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku. So, gimana nih kabarnya kalian guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik dan sehat terus ya. Apa kabar juga nih buat kalian semua yang lagi belajar atau kerja di rumah? Semoga semuanya lancar dan gak ada kendala ya guys. Atau mungkin diantara kalian semua yang nonton video ini, ada yang masih harus kerja di luar rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan kalian juga ya guys. So, oke guys, gak usah intro panjang-panjang. Langsung aja, hari ini kita bakal ngebahas tentang 3 terowongan yang paling angker. George Ada seorang teenager bernama Timothy yang berasal dari Quebec, Kanada. Dia mengaku pernah melihat sesuatu yang bergerak dari sebuah terowongan pipa air yang ada di dekat tempat tinggalnya. Tapi ketika dia menceritakan itu ke teman-temannya, mereka gak ada yang percaya. Akhirnya, Timothy memutuskan untuk mengajak mereka semua bersama-sama datang untuk mengecek terowongan pipa air itu. Anda tidak terima kasih. 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 yang lain. Dan sekelompok orang ini juga menyadari akan keberadaan sosok itu. Mereka berlari dengan sangat cepat menuju ke arah sosok itu tapi udah gak ada. Penampakan yang barusan itu blurry dan cepat banget durasinya. Meskipun gue coba untuk screenshot film terjelas dari penampakan yang barusan, masih sulit banget buat nyimpulin itu apa. Banyak yang menyimpulkan kalau sosok itu adalah makhluk hasil uji coba dari penelitian Jerman selama Perang Dunia Kedua. Ada juga yang bilang kalau itu Bigfoot. Tapi gak si Dinky juga yang masih berpikir kalau video itu cuman hoax. So, gimana nih menurut kalian? Next. Video yang ketiga ini berasal dari seorang pedaki bernama Nick dari Rusia. Di salah satu videonya dia mencoba masuk ke sebuah gua yang sangat sempit bersama temannya. Lubang untuk masuk ke dalam gua itu sangat sempit. Bahkan untuk melewati lubang itu, dia harus melepas ranselnya. Pas masuk, Nick ada di belakang temannya. Dan selama Nick sedang berusaha untuk masuk ke dalam gua itu, temannya gak nungguin. Dia langsung jalan masuk ke dalam gua. Nah, pas posisi Nick udah masuk ke dalam gua, dia mencoba untuk memanggil-manggil nama temannya, tapi sama sekali gak ada jawaban. Sekarang, dia sedang tersesat sendiri di dalam gua. Tapi Nick tidak memutuskan untuk keluar dari gua itu. Nick justru memutuskan untuk masuk ke dalam mencari temannya. Dan lubang di gua itu semakin lama, semakin sempit. Sampai Nick harus merangkak menggunakan perutnya untuk bisa masuk melalui lubang itu. Ternyata di dalam gua itu, selain gelap, juga dihuni oleh banyak sekali kelelawar yang pada saat itu sedang tidur karena siang hari. Nick sangat kebingungan dan galau karena sampai sekarang dia masih belum bertemu dengan temannya. Dan ketika dia menemukan sebuah celah tebing, dia mencoba untuk memanjat. Tapi, sepertinya ada yang melempari Nick dengan batu dari atas. Ribiat! Keadaan semakin memburuk ketika lampu penerangan Nick semakin rendup. Dan dia juga mendengar suara-suara aneh dari dalam gua itu. Bahkan, ada sebuah suara yang lumayan kenceng yang membuat Nick ketakutan setengah mati. Setelah semua kejadian itu, akhirnya Nick memutuskan untuk menyerah mencari temannya dan segera keluar dari situ. Tapi, ketika dia sampai di tempat di mana dia meninggalkan ranselnya, dia menemukan tas ranselnya yang tadi dia tinggalkan dalam keadaan berantakan. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang mengacak-ngacak tasnya. Spontan saja, Nick langsung buru-buru untuk merapikan kembali isi tas ranselnya yang berantakan. Tapi, selama Nick melakukan hal itu, kameranya menangkap sesuatu dari kegelapan. Jangan lupa untuk mencari yang terkini yang terkini yang terkini yang terkini yang terkini Bapak. Udah ada semua bagian ini. Sepertinya apa-apa ini? Rekat, ada 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 tempat ini? Seperti yang kalian lihat tadi, ada sepasang mata yang sepertinya mengamati Nick dari kegelapan Tapi sepertinya Nick sama sekali tidak menyadari akan hal itu Karena dia sedang fokus untuk merapikan isi tas ranselnya Nick baru menyadari hal itu ketika dia mengedit video ini Dan dia baru sadar banyak sekali hal aneh yang terekam oleh kameranya selama dia berada di gua ini Mungkin aja yang ngebongkar tas ransel Nick itu adalah temannya yang tadi Barangkali dia udah keluar duluan dan dia kebetulan ngeliat tas ransel Nick yang tergeletek di tanah Jadi dia kepo buat liat isi tas ransel dari Nick ini Tapi gue juga pengen denger nih, gimana mendapat kalian? Apakah pantulan sepasang sinar itu adalah sinar dari mata hewan? Apa itu cuma bebatuan dari dalam gua yang berkilau dan memantulkan cahaya? Atau itu adalah sosok penunggu dari gua itu yang tidak suka akan keberadaan Nick dan temannya? So itu tadi guys 3 terowongan yang paling angker Please kasih tau gua di komen di bawah Video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy dan paling menegangkan Dan video mana yang menurut kalian real Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru Dan follow juga Instagram aku di atoplamatravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax